Selamat malam, kita bertemu kembali, kita tetap belajar hukum agar kita terhindar dari kesenanganan dan kita bisa memberitahu teman kalau kita sudah tahu ya. Ini kali ini kita akan membahas tentang kalau digigit anjing tetangga, bisa enggak kita tuntut memilih anjingnya, atau tetangga kita punya kerah misalnya, monyet, lepas, terus kita diserangnya, bisa enggak kita tuntut? Atau di cakar ayam tetangga, ayam tetangga ini mencakar kita nih, bisa enggak kita tuntut dia rekan-rekan? Mungkin kita sering atau pernah melihat, atau begini, enggak usah digigit lah ya, misalnya kita sedang lewat di rumah tetangga kita, di rumah orang, lalu dikejar anjingnya, Sehingga kita lari, jatuh, terluka, atau kita lagi naik sepeda di kejar anjing orang, sampai terjatuh, enggak sempat digigit, bisa enggak kita tuntut? Kita lihat dengan pasalnya, ya, di pasal 490 butir 2, kitab undang-undang hukum pidana berbunyi begini, Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari Atau pidana denda paling banyak 375 rupiah Barang siapa, barang siapa, tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya Bila mana hewan itu menyerang orang, atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta, atau kendaraan, atau sedang memikul muatan Ya, itu dia Jadi, barang siapa yang pepiharaannya itu tidak dijaga, dan menyerang orang, bisa dipidana dia Begitu, rekan-rekan Jadi, kalau kita diserangan anjing orang, diserang kera, atau monyet, kita bisa tuntut pemiliknya, rekan-rekan, dengan pasal tadi Nah, kalau tidak berhenti, tidak, bukan berhenti hanya cukup dengan kerugian sepeda kita rusak, atau apa begitu, dengan pidana itu Kita bisa minta ganti rugi juga, ya Selain daripada kita, kita bisa tuntut secara pidana, ya Di pasal 490 bukir 2 tadi, ya Kita bisa juga minta ganti rugi, rekan-rekan Ya Minta ganti rugi ini Minta ganti rugi, kita minta ganti rugi Dengan menggugat secara perdata Nah, di pasal 1368 kauwa perdata, berbunyi begini Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya Selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut Baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun binatang tersebut tersesat, atau terlepas dari pengawasannya Itu dia, jadi kita bisa gugat dia, secara kita bisa tuntut, laporkan ke polisi pidananya Bisa juga kita gugat secara perdata, minta ganti rugi Kalau misalnya, akibat dikejar-kejar anjingnya kali, kita jatuh, ya kan Atau sepeda kita rusak, atau sepeda motor kita jadi hancur misalnya gara-gara ketakutan Bisa kita gugat dan rugi Di pengadilan menado, kalau masalah saya Pernah terjadi kasus seperti ini Dikabulkan hakim, gugatannya Hampir 46 juta Harus dibayar Sama pemilik anjingnya Jadi, begitu juga kita pemilik peliharaan Hati-hati Dijaga Ya kan Karena nanti Dia menyerang orang Nah, kita bisa dituntut di dana dan juga perdata Ya, banyak itu orang yang memiliki anjing Niat-niat dia mungkin untuk menjaga, ya kan Untuk menjaga Rumah, atau bagaimana Tapi kalau terlepas dia Menyerang orang Mengejar orang Nah, enggak lah gitu Gara-gara-gara Bukan kata saya, ya Jangan nanti yang memiliki piaran marah pula Ke saya Ini kata undang-undang Jadi, semuanya sudah diatur rupanya, gara-gara-gara Nah Ini di-share dia Bagi teman-teman Kita tahu, ya Kita jaga peliharaan kita Karena apa? Nanti kita bisa dikutip orang Kita digugat orang, ya Tetap tonton channel Bang Benny Biar pun hidrana insyaallah Bermanfaat Sampai jumpa kembali Jauhkan diri dari masalah Jangan sampai digigit anjing Assalamualaikum